Saudara Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau melakukan fogging di Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Senin 6 November 2023. Fogging tersebut dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko terjadinya kasus demam berdarah. Terlebih, di Kelurahan Beringin banyak ditemukan kasus demam berdarah. Sejumlah petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau melakukan fogging di Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Senin 6 November 2023. Fogging tersebut dilakukan karena di Kelurahan Beringin banyak ditemukan kasus demam berdarah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Marlina mengatakan, Hingga saat ini tercatat sebanyak 167 kasus. 6 kasus diantaranya meninggal dunia dan mayoritas ditemukan di Kecamatan Kapuas. Kita sudah membuat edaran khususnya ke Puklismas untuk melaksanakan kegiatan PSN. Dan yang kedua adalah melaksanakan fogging, fogging massal seperti hari ini yang kita lakukan. Nah ini akan lakukan serentak di seluruh daerah, Bu? Iya, itu berdasarkan instruksi dari Bupati. Marlina mengimbau kepada masyarakat Sanggau agar tetap waspada dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama di lingkungan rumah masing-masing. Dari Kabupaten Sanggau, Kontributor YTV, Bobi Rianto, Muartakan.